. Dodi Sudrajat dan Besanya, Faisal nampaknya masih belum akur. Ayah dan mertua mendiang Vanessa Angel itu masih belum bisa mengakrapkan diri sehingga memilih menggelar pengajian 40 harian sendiri-sendiri. Kemungkinan besar pasti saya tidak akan datang pengajian 40 hari di rumahnya Pak Faisal, jadi saya akan buat sendiri di Kemayoran, ungkap Dodi Sudrajat dikutip dari YouTube Hits Infotainment, Minggu, tanggal 28 November tahun 2021. Meski tak menjabarkan alasannya, Dodi Sudrajat memilih membuat pengajian sendiri bersama keluarganya. Nantinya, acara 40 hari kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah itu bakal digelar di rumah sang nenek. Jadi di rumah masa kecil Vanessa di Kemayoran, saya akan buat sendiri, ujarnya. Rumah neneknya merupakan tempat di mana masa-masa Vanessa Angel tumbuh. Oleh karenanya, sang nenek berharap bisa mengadakan pengajian di sana. Keinginan saya juga sih, keinginan kakeknya, neneknya. Kemarin neneknya datang ya di makam, dia setelah itu mengingatkan saya, jangan lupa pokoknya 40 hari nenek mau buat di rumah Eca kecil, katanya. Acara 40 harian Vanessa Angel ini dikabarkan akan dihadiri sekira 200 undangan. Selain itu, pengacara sekaligus sahabat Vanessa Angel, Milano Lubis juga bakal membuat acara sendiri. Sekitar 200 sampai 400 orang lah. Itu juga saya ditribrata diundang Bang Milano, jadi ada dua itu Bang Milano juga membuat acara tersebut. Saya, keluarga besar, semua diundang ke sana, terang Dodi Sudrajat. Seperti diketahui, Dodi Sudrajat dan Faisal bersitegang terkait hak asu cucu mereka, Gala Sky Andriansyah. Tak hanya itu, mereka juga berkonflik terkait harta peninggalan Vanessa Angel. Terima kasih telah menonton!